Intro Selamat malam teman-teman semua Oke jadi gue dari OLX Mobile Apps Lead nya Malam ini gue mau ngomongin tentang Continuous Delivery Jadi sebelum masuk ke Continuous Delivery Gue mau nanya Ada gak yang pernah disini codingnya Ketimpa atau keapus sama temennya Terus ke rilis Aplikasinya Sering ya Gue mau nge-share nih waktu jaman Toko bagus ya sebelum pindah ke OLX Gue baru masuk Aplikasi rilis Dipencet tombol Listing crash Gue cek dong komitanya dong Wah Keapus nih Nama si A Sebut saja namanya A ya Biar gak keliatan bersara gitu Gue panggil Ini lu kenapa ngapus codingan gue Terus dia bilang gini Ah sehujurn aja lu Enggak Orang Indonesia gitu ya Kalau gak ada buktinya Suka Ya ngomong aku lah Gue kasih lihat Ini nama lu disini Terus dia cengenges Iya bro Gue bikin gak kepake bro Bagus Baru kali ini gue denger alasan kayak gitu ya Codingan gak kepake itu jelas-jelas Gue tulis di line 47 Di bawahnya baris 46 Di atasnya baris 48 Ya itu punya makna Punya arti Punya tujuan Kenapa lu pesembarangan Efeknya apa coba Besoknya rating turun 0,1 Padahal mau naikin 0,01 aja itu susahnya setengah mati Butuh berbulan-bulan Udah gitu yang parahnya lagi User-user yang komen itu yang kesel Komennya aduh nyakitin hati banget ya Udah pernah lihat ya Ini gue Mereka bisa bela-belain Buka Google Play Ngetik OLX Ngetik Toko Bagus Buka Review Ketik Programmernya cupu Atau Aplikasi apa nih Atau Kalau bisa gue kasih bintang satu Gue kasih bintang satu nih Aduh itu Kadang-kadang sakitnya kayak Ditinggal pacar ya Aduh gila Itu sakit hati banget itu Nah terus ada lagi nih Disini ada gak Yang bisa ngerilis APK itu cuman leadnya doang Yang lain gak boleh ngerilis Ada angkat tangan Ada ya banyak ya Nah itu bahaya itu Coba kalau leadnya sakit Terus bos tuh dateng minta Eh coy Gue minta APK dong Gue mau demo nih Buat investor Hari ini ya Terus apa lo bilang Aduh Gak bisa bos Yang bisa bikin sakit Dalam hati bos lo nih Beh Macam mana ini Waktu masuk minta gaji tinggi-tinggi Gue suruh bikin APK gak bisa Bikin malu aja Tahun ini gak naik gaji lo Jadi ini Ngaruh banget ya Ke performa seluruh orang ya So jadi yang mau gue bahas ini Continuous delivery Ini harusnya Kalau dijalankan dengan baik dan benar Bisa membantu mengurangi Dua masalah tadi yang ada Oke nah Ya coba silahkan dibaca pelan-pelan Dalam hati Udah Ada yang ngerti Gak ada Gue juga terus terang ya Kalau dikasih kayak begini juga Gue juga bingung Tapi intinya begini Continuous delivery itu adalah Dimana kita bisa Memanfaatkan satu software Untuk membantu kita Merilis suatu aplikasi Secara otomatis Jadi dia akan Melakukan build Dia akan melakukan Test Dan dia akan melakukan Deploy APK Ke cloud Otomatis Jadi intinya Kalau kalian udah bisa Implement Continuous delivery Begitu bos lo minta Coy gue minta APK dong Lo bisa dengan PD jawab Siap bos Ready stock bos Mau berapa biji bos Dua tiga empat Selusin dua lusin Siap bos Gitu ya Nah Best practice nya Ini sebenarnya Banyak best practice Di OLX Sorry Di dunia Cuman menurut kita Ini yang paling bagus Untuk di implementasi Yang pertama Selalu folk Disini masih banyak pasti ya Yang Repo nya Yang codingnya masih di repo master Coba gue tanya yang di depan nih Salah sendiri duduk depan ya Coba lo Siapa namanya Nama Rafal Udah pake folk Branching belum pake folk ya Nanti pulang dari sini Sebelum tidur Langsung Bikin folk Gitu sap ya Oke Nah Kalau ditanyain sama temen-temen lo Bilang disuruh sama gue Kenapa pake folk Pertama Kalian bisa Ngotak-ngatik coding Semua kalian Tanpa Perlu Tanpa sengaja Gabungin codingan ke Main repo Yang kedua Ini penting di continuous delivery Semua developer Atau semua reviewer Itu gak boleh punya Akses Right Di main repo Itu penting banget Jadi kita mencegah Hillman error Gak sengaja Banyak dari kita kadang-kadang suka Gak sengaja kemerch Atau Atau apalah alasannya itu Itu Untuk mencegah hal terjadi Nah yang kedua Ini main project Hanya boleh punya Satu Brand Yaitu master Nah ini Dulu Waktu Gue belum pake CD Ganti ya Waktu gue belum belajar CD Ex-CTO gue Namanya Ben Dia orang dari Eropa Bekas Ebay Dia itu Gila banget sama si ICD Jadi kita belajar dari sana Dari si Ben Dia ngomong gini ke gue Hey Fendi Pake ini ya Bahasa Inggris You should remove All your feature repo And use only one Main brands That is master brands Your code in master brands Should always clean And ready Always ready for deployment Gue gak ngerti sih Maksudnya apa sih Gue gak ngerti Dalam hati gue ya Waktu itu ya Baru masuk OLX 2 bulan Baru masuk 2 bulan dia Berani-beraninya suruh gue Ngapus semua brands Sama Vito-vito brands gue Kebanyakan makan Ikan lele Sama ini kali Micin ya Gak bener banget Bayangin aja Dulu waktu belum Punya Belum implementasi Continuous delivery Itu brands gue banyak banget Ada ratusan Nah itu Begitu mau bersama orang lain Itu susahnya setengah mati Pasti banyak konflik Jadi Jadi Ini nanti gue jelasin Kenapa Bisa terjadi seperti ini Dan Ternyata memang dia bener gitu Gue yang salah Karena ya biasa ya Orang Indo ya Gak ngerti Ilmunya cetek Yang penting hina dulu Gue hina dulu Nah ini Salah satu bagian terpenting Dari Continuous delivery Code kalian semua Harus dites Ini penting banget Untuk mencegah terjadi Hal-hal seperti yang gue ceritain pertama Dimana code kalian itu Ketimpa sama orang lain Ini Ada yang udah bisa Tulis unit test disini Gak ada yang angkat tangan ya Ini Topik besar sekali Jadi Gak bisa gue jelasin semua disini Jadi nanti mungkin Kalau ada lain kesempatan Gue bisa bahas Untuk dasar-dasar Cara write unit test Dan ini yang Keempat Komit dan pull request Code lu orang Sesering mungkin Ini faktor kebiasaan ya Tau kan dari kecil Kita udah dibiasain Kebiasaan menabung Menabung pangkal kaya Ya Itu pasti semua orang tahu Nah itu kebiasaan Jangan dibawa lo ke Kodingan Kalian tahu Ada teman pasti ya Yang ngumpulin COVID sampai 100 Dikumpulin semua 100 Baru dipush Terus suruh temennya Eh bro Tolong dong Review kodingan gue Itu gimana mau Itu gimana mau Direview Gak bener banget Emat kuota ya Itu mah Nabung komitan Digit mah gak bakal kaya ya Nyusain orang ya Ya Jangan ya Oke Nah Kalau kalian udah implementasi Semua itu Yang tadi di depan Itu kalian sudah setengah jalan Untuk Implementasi Continuous delivery Berikutnya adalah Software Ini software Jenkins Mungkin sebagian dari kalian udah tahu Jadi ini adalah sebuah software Yang membantu Secara singkatnya adalah Software yang membantu Proses build Test Dan deploy APK kita secara otomatis Gue ulang ya Jadi ini software Untuk membantu Membuild Melakukan unit test Dan mendevelop APK kita Nge-deploy APK APK kita secara otomatis Istilah kasarnya nih Si Jenkins ini Ini inemnya developer Tinggal kita suruh Jenkins Bikinin gue APK dong Tadi dia bikinin Nah Kita pakai dua plugins Yang penting Ini Ini singkatan Bukan karena Ini Bukan karena gue bunyusain lo orang Tapi Kepanjangan jadi susah Ini GitHub Full request builder Ini salah satu plugin Jenkins Yang kita pakai Dia adalah Board Boardnya Jenkins Jadi Jenkins ini Tugas si board ini Adalah dia akan Mengecek semua Pull request Yang masuk ke dalam GitHub Kemudian dia akan Kirim email Ke reviewer Untuk Nge-review Patch Yang masuk ke GitHub Setelah di-review Nanti prosesnya Lekapnya akan Gue jelasin di slide berikutnya Jadi Intinya GitHub RWD Adalah Botnya Jenkins Untuk Mengecek pull request Dan merge pull request Jadi Merge pull request itu Dilakukan oleh sistem Bukan oleh manusia Ini Mencegah terjadinya Kesalahan yang terjadi Di proses manual Sama Dropbox Ini adalah Plugin untuk Upload APK Ke Dropbox Jadi ini adalah Flow Yang kita pakai Itu developer Android Salah satu developer Android kita Namanya Arman Orangnya ada di sana Kenapa gue taruh fotonya Pertama karena dia Jago banget Androidnya Jadi kalau Kalian mau belajar Bisa ke dia Dan yang kedua Dia masih single Jadi ya Kalau kalian ada yang Mau belajar sambil PDKT ya Yang PDKT khusus Buat cewek ya Nah ini ke Arman aja Itu orangnya ada di sana Arman pull request Ke github Kemudian secara otomatis GitHub Bot Yang tadi bot ini Kita pakai Yellow Ranger Nama botnya Itu akan ngecek PR yang masuk Dan kemudian Akan nanya ke reviewer Tolong Kodingan Arman Dicek Ini otomatis Muncul di github comment Di pull requestnya Kemudian reviewer Setelah oke Code verified Dia akan ngirim signal Ke Jenkins Ngirim signal itu Melalui comment Di github juga Di github pull request Itu ada trigger nya Jadi kita bisa ganti-ganti Jenkins nya akan jalan Dan kemudian Dia akan ngebuild Ngetest Dan ngeverify Pada Di proses ini Belum terjadi Build APK Dia masih ngecek Pull request nya Developer Setelah itu Setelah Jenkins bilang Sukses Maka Yellow Ranger Akan merge VR Jadi kalau kalian Perhatikan disini Kayak tadi yang gue bilang VR ini Di merge oleh Boat Bukan oleh Programmer Atau bukan oleh Reviewer Reviewer dan developer Sekali lagi Tidak punya akses Untuk merge VR Ke band repo Lalu apa yang terjadi Setelah itu Setelah itu Jenkins akan Nge pull Master breast Dan run build lagi Jadi ada dua kali proses Di Jenkins kita Ada dua pipeline Yang satu pipeline Buat pull request Pull request ini Adalah yang ini Dan satu lagi Pipeline buat Deployment Deployment ini Akan Mengecek kembali Akan mererun code kita Akan ngetes lagi Akan nge build Di proses ini Di pipeline yang Deployment ini Dia akan nge build APK Dan seterusnya Bisa dilanjutkan ke Other step Jadi Release disini Ini Blob test itu Release ke Google Play Bisa jadi Release ke Produk untuk Dites Atau release ke Tempat lain Untuk Dilakukan funksional Test Oke Jadi summary nya Adalah Tadi Minimize human error Fast delivery Dan Flexible release option Flexible release option Artinya kita bisa Release kapan aja Karena APK nya Memang sudah ready Secara Otomatis Di Dropbox Oke Sekian Terima kasih dari saya Step up Lewat Sekian Buka aja Buka Wolta Buka aja Buka aja